kalau kalian ngeliat gak kori jarak kita terpisah oleh pita merah itu mau fotoin ada juga sini ayo dan gue ngeliat Angga Yunanda mampir kesini Prilila Tukun Sina mampir kesini Hai guys jadi hari kita mau pergi ke Nusa Penida sebenernya itu udah rencana kita dari bulan-bulan kemarin karena waktu kemarin itu kita mau ke Nusa Penida tidak jadi padahal udah bayar telefon gue karena ada feeling yang tidak mengenakan karena daripada kita maksain buat berangkat jadi akhirnya kita tunda sampai sekarang akhirnya kita mau ke Nusa Penida dan sekarang kita tambah personel karena nanti bakal ada kori sama satu temennya lagi yang dari Jakarta ini sama ada bestinya kori juga hai babi eh dia sampe beli baju baru tau buat itu satu set joshi dia baru ya ini kalau si havis dia pakai terus jika kenamannya ini shaw ya udah mana matamu ini mataku mata kiri mataku mata kanan mataku mata mata apa yang lo lakukan ke gue kalau gue dorong ke situ seperti biasa kita berangkat pagi lagi kalau dari jam kita mandi dari jam setengah 4 berangkatnya jam 5.30 kita harus nyampe di pelabuhan Sanur itu jam 7 karena kapelnya nanti berangkat jadi kalau ke Nusa Penida itu kita harus nyebrangin laut iya deh kayaknya kayak gitu nanti malah tonton aja videonya sampai habis ya apalagi ada kori nanti wow bagus sunrisenya kalau dari sini help me guys yeeees ngide ngide dipungutin anjir bunga-bunga bawah buat apa oh oh ini kayak ala-ala enggak gitu kan let's go itu kasian banget gak sih itu kucingnya dirampok sama anjir gue pengen nolongin tapi gak bisa gimana dong sampe dia masuk-masuk ke pohon oh my god pure cake ayo Alwan ingin menyelamatkan kucing itu Alwan kamu mau nyelamatin masiran itu takut anjir kasihin kucingnya kita udah apanya temen-temen semoga kucing yang disana diberikan keselamatan maaf 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 di video ini wah liatin pelabuhan Sanur guys gue baru-baru iya keren banget tuh tuh kalian liat gak kori jarak kita terpisah oleh pita merah itu kori akhirnya kita harus muter karena belum apa namanya scan tiketnya jadi di batasin gitu ada pita merah gitu pita merah cuman cuman tali merah halo 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 akhirnya berkabung disini aku buat video halo apa ini ini pasti buat youtube iya betul hahaha lagi merintis bisa trans 20-20 hahaha lihat ini dari yang pertama kita dateng itu sepi dan sekarang rame banget emang bola semenunggu ini semenunggu ini menunggu ini menunggu dirimu ini yang perlu ya kurasa ku biarkanmu cinta kori lagi sakit guys dia lagi gak enak badan sakit lagi gak enak badan doainnya semoga cepet sembuh ya doain espilak doang sih perkara juga sembuh temukan munizar langsung sembuh ini orang bali gak pernah kelasa penida guys nih liat nih ya maksudnya lahir dari bali loh studio day nya gimana studio day nya lancar ini pengen main dong kesana eh promosiin dong promosiin iya buat kalian yang mau put iya followers lu dari mana jar ada yang dari bali oh ada yang dari bali ya iya barangkali yang followersin Nizar yang dari bali subscriber nya ke studio day nya aja ya oke bisa langsung disini kan nanti fotoan kalo mau yang ke bali juga bisa iya yang mau ke bali juga bisa mau foto sama kori juga bisa mau foto sama aku juga bisa iya tapi kalo aku mau kalo mau jar bisa janda oke kita dikasih satuan lihatin kapalnya ternyata banyak banget di sini kapal vero banyak kapal vero banyak kali ini kalo dari dalamnya nih kita nunggu kayak hampir 1 jam gitu ini penampakan dari luarnya si paling kuning deh luh kuning biru aku mau panse sama kori guys tarinya gimana? ini kita lagi mau ke Jabal Nur ya? kita lagi umroh kita mau lempal jumroh, lanjar lempal oke pagi 2, be careful, be careful of course, of course, of course kayaknya kapal yang kita naikin itu agak beda sama kapal yang waktu pertama ke Karimun Jawa itu loh sama ke Singapura kemarin mungkin beda harganya juga dan disini nyedeinnya yang ini gitu takut mual doang sih, soalnya satu jam guys satu jam perjalanan tau kan kalo kapal ngebut gimana ombaknya wuss 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 disini tanya Allah, mana ga bawa kantung kresek dan ini bagian dalamnya itu tuh mereka tuh kayaknya mereka paling depan aja yes oh my god kita bakal kerasa banget guys pagi moms kita mau pergi kemana? udah sampai nida udah sampai nida buat buat buang awan kita mau ke Loli Cafe kerasa alhamdulillah guys sampai guys perjalanan satu jam gak kerasa sih ngobrol dari tadi ama Joe dia keren banget guys kalian harus kalo dia terus ikutin perjalanan hidup dia kemana ada ke balik dia mau kuliah disitu masa tanggal 13 besok berangkat keren sih aku tau ngikuti besok iya mau kesini juga nanti kalo lu kalsi saksi ya saksi alhamdulillah sekarang udah nyamain nusap handy tau bersama dengan warlock bali dari seririp siapa gue banyak banget orangnya aduh ngantuk pengen tidur air nih banyak nih itu ikan gak sih kok banyaknya mati ya itu ikan gak sih pancing-pancing apa itu main jalal game makil gue bukan loser aja dan guys ini tuh weekdays hari selasa rabu atau selasa mas sekarang rabu loh dan sekarang rame banget ya apalagi sabtu minggu ya rame banget gimana sabtu minggu oh my god kok beda sih kok beda orang sih masa aku bikin vlog ya sama ajak mckyanti buat cobain water bom jojja terus kata dia coba ajakin rame doang kan orangnya sama gimana sih kita mau masuk mobil gak tau mau kemana mau diculik makasih hafiz tidur udah puas gimana kalian tidur lama banget loh ini kita mau kemana pak tadi di awal paluang klip ya paluang klip ya itu bayar 30 ribu bayar 30 ribu per orang bayar 30 ribu per orang tapi saya tahu 5 ribu itu gak include bayar itu enggak bang itu gak include ya yang include distribusi makan siang parkir ya bang ya karena orangnya 7 orang jadi kita dibagi 2 di mobil ini ada 4 orang sisanya awan Corey sama Joe Joe Biden cuna tangan cuna tangan enggak kita berbicara tentang kehidupannya si Joe gue ini mau ke toilet dulu tapi salvo wow liatin guys kayaknya kontot gue bisa menahan semua t*** yang ada di dalam ini dengan view sebagus ini wah ini guys yang biasa artis-artis foto itu Anggayunanda mampir kesini Prilila Tukuncina mampir kesini itu ya Allah ya Allah gue kenal sampai nida eh apa sih ini lebay mungkin ya tapi gue terharu ah terharu ah gue kesini kalau kalau gak salah ya gak tau yang bisa diturunin itu pantainya yang sebelah sini atau yang di sebelah sana gue gak tahu oke whatever tapi gue pengen BAB dulu kayaknya tidak bisa menahan lama-lama ya aduh itu gimana ya penuh toiletnya ade 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 hati hati ade duduk sini ade mama fotoin ayo sini ade mama fotoin masanya gimana ade juga sini ayo kamu di telapak kaki bu mau pake ini ayo maksudnya pake kan dulu gede banget kok orang-orang fotonya dari sana ya kori nanti kelingking itu kelingking beda-beda ini telunjuk oh jempol itu kelingking guys oh iya dia begini kan tuh terpisah gitu kelingking selamat datang di Nusa Penida di Nusa Penis buat masuk ke tempat yang ini bukan kelingking beach ya yang sebelahnya lah pokoknya itu kalian harus ngeluarin uang 30 ribu satu orang oke lah kalian bisa foto jadi disini udah disediain beberapa spot foto kayak buletan ayunan yes dengan 30 ribu kalian bisa foto dengan spot foto yang oke lah tapi kalian kalo pake travel lebih enak lagi loh udah include semuanya guys jadi kayak tinggal masuk-masuknya aja dari mulai kapal bus mobil itu udah include kalo kalian pake travel kalo ga ya wis bayar sendiri oke model harusnya kita bawa payung ngelang na kapal ngelang na kapal ngelang na kapal ngelang na kapal no hop sweat ini sangat panas jadi kita pake kain ini ada yang trio ya kan trio ubur-ubur ukti dari mana dari mana ini ukti dari alzaitun aduh alzaitun 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 minyak kali ya lo lo ga sih yang pesen-teran viral itu eh kita bentar lagi hijab kabul pindah hijab kabul aja ini yang ke ini tempat yang kedua kita harus agak turun kalo kalian mau ke sini harus hati-hati ya hati-hati sama langkah kalian secara langkah bahaya wah tuh kan sengantri itu emang boleh sengantri ini ini yang tadi gue tunjuk dari kejauhan itu loh guys yang tadi masih nget gak nah ini ya dari sana tadi kita di sebelah sana sekarang kita di sebelah sini wow jadi semua orang yang ada disini pengen foto dengan view oh ini ini disini dengan view nya itu tuh guys ini loh tuh jadi semua orang dari ujung sampai ujung sana itu pengen foto ini karena kan kayak spotnya keren gitu loh banyak orang-orang tuh artis gitu foto disitu juga oh my god masuk jadi kayak kalo background nya ini kan bagus tuh tuh jadi itu kalo itu orangnya naik ke atas nah ini nanti di fotoin sama babanya disitu realitanya adalah kita harus naik dari sono terus turun kesini terus nanti view nya kan sebelah sono tuh nah ini orangnya sebelah sini yang fotoin disitu dan dan guys abis itu aja itu sampai ke bawah sono di sana kalian juga coba kesini deh kayaknya oh iya anjir gue ngerti jadi sebelah kiri tuh kliennya sebelah kanan yang tukang fotoinnya iya pintar pintar anak mami ya abis ini Fari abis 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 dan ini abangnya fotoin dari atas kita harus gercep guys tujuh orang ini harus gercep karena dibelakangnya tuh nganteknya banyak banget ya Allah ini tuh baru baru sepercikan keindahan duniawi ya ini baru sepercikan keindahan duniawi baru kayak se se gitu wuhuh banyak sekali orang-orang disini kalo kalian liat ini semuanya bule-bule eh dibelakang gue abis jatoh dia jatoh gimana kasian banget guys hati-hati loh guys ini kayak udah mau apa sih bukan antri sembako lagi aduh udah takut ilang gue abis jangan sampe terputus aku udah kayak di pertengahan jalan deh kayaknya ini tuh ini spot fotonya juga di bawah itu nantainya gitu kalian bisa liat langsung airnya wuhuh panasnya sih guys sebenernya tapi keren tuh orang-orang pada kuat disini karena mungkin kayak anjir gua udah nanggung nih jauh-jauh gitu kan sayang kalo ga foto kalian harus coba juga wuhuh sayang dadah awas hati-hati guys awas hati-hati guys ngelatin yuk dan kalian juga harus hati-hati kalo mau coba kebawah ini tangganya kayak gede-gede kecil gitu loh dan beberapa orang tuh ada yang foto juga di tangga jadi bikin kita agak-agak macet supaya ini kori hati-hati ya tuh guys sih pas tapak gitu yang sebelah sana agak lebar gua saranin pake sepatu jangan pake sepatu jangan pake crocs masa tadi kita mau pake crocs awan ya gua pake crocs oh iye ga itu kan ga tinggi wah ini dengkul gua lemes dengkul gua yang segemeteran itu pesen buat kalian yang mau sampe kebawah pantai itu makanya gua tau alasannya kenapa orang-orang yang di pantai itu sedikit mungkin karena banyaknya ga kuat kali ya gua aja pelan-pelan banget setiap kali satu tangga yang di kini itu gemeteran ininya yuk balik takut-takut ya Allah lebay mungkin ya cuman gimana nih alas mas Rian mungkin mainnya yang sayang nih betul-betul baru ya justru ngasih oh 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 dadah kita kayaknya ga ada kemungkinan buat kita dan sekarang gua pilih buat duduk dulu beneran beneran gemeteran banyak tangga kali ya jadi gemeter gitu apa kita mau kebawah ya? boleh tapi pada kayaknya lapar dahan pada lapar ya jadi kalo kebawah tuh itu tuh kayak pantai gitu loh dan gua ngeliat i need you baby cuma sedikit orang aja karena ya emang naiknya ini itu udah jelek kita berapa orang sih nih? kita ber 6 ya ga ada yang kuat buat turun kebawah ah 7 emang 7, we 7 we are 7 cuman katavari coba dulu liat muka orang-orang yang naik ke atas katanya emang iya sih kayak pada cape gitu guys dan pada belepotan gitu hmm jadi kita mungkin ga turun ya daerah sini aja deh iya 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 ada yang naik sama kori aku juga naik kok ada yang naik ga? aku naik bye hati-hati ya oke semoga gua bisa tetep lagi panjang dong kori nya aja digambarin aja dipanggil semoga bisa tetep lagi ya pokoknya gitu doanya kuat maksudnya kuatlah milorahmanirahim let's go guys milorahmanirahim apa-apa ya nanti nizer gelap info kayaknya kita beneran ga kuat terus sampe sini aja ya mungkin nanti gua foto disini temen-temen yang lain udah pada ke atas sana sisa bertiga jawab alwan dan dia kakinya udah pada gemeter gemeter ya kita mau naik ke atas muka kita sebelum naik muka gue sih sebelum naik ya ini kita bedain pas udah sampe di atas dan lo tau yang kuat sampe ke bawah ga ke bawah banget sih pertengahan kita cuma bertiga yang lain kori, fahri, mas rian, hafiz mereka udah di atas mungkin sekarang lagi makan deh kayaknya nyati langkah karena tanganya kecil bahkan tadi di bawah sempet ga ada tangga kebatuan udah ngomong mulu capek dan ini muka kita oh my duduk Yuli Yux disana tuh duduknya disana duduknya itu disana duduknya awan itu bapaknya kayak gitu gua yang udah gosong nambah ini nambah gosong gimana mereka gimana mereka gimana yang udah gosong gimana 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 naiknya kan yang sakit ini lututnya ga terlalu sakit sebenernya ya naiknya yang sakit apa pokoknya di pertengahan gitu antara turun dan naik soalnya di bagian bawah itu tangganya ga ada jadi bagian batu-batuan gitu itu yang bikin kita ga itu bener-bener datar yang banyak ditambah lagi kita kayak ke pressure gitu kan liat orang yang beberapa jatuh yang jatuh ya yang kayak tadi kotor-kotor gitu tapi it's okay gue yang kasihan tuh ini dia sama alwan mukanya kayak mirip ya nanti bangun nanti mirip sama yang ini tempat ketiga ini perjalanannya kayak 40 menit dari kelenking beach namanya broken beach yah jadi kayak tebing-tebing gitu guys waktu gue tanya sama masnya sih daerah sini tuh emang tebing-tebing gitu ya kari yah betul semuanya tebing kita ga ada yang langsung ke pantai ah kalo mau ke pantai daerah kute ga disini juga ada mungkin tapi ya harus effort dulu kebawah jalan karena kita orang itu emang jadi kita ga kebawah cukup broken beach saja yang kalian kunjungi broken home jangan ya guys buat yang udah broken home tenang kalian tidak sendiri kan tetapi itu berdua selalu menemani kalian setiap hari ini turun turun ga naik turunnya di sini perut bunyit gue udah inget tunjukin mana perutnya bang udah kempel udah kotak-kotak sekarang ga ada ga jalan di sini liat rame banget mulai dari bule yang kelelahan bule yang semangat bule-bule dari korea jepang Thailand ada ancing 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 let's go ih fari foto disitu ini tuh jaraknya 40 menit dari clanking beach namanya broken beach dan ini gap tracknya tuh naik turun naik turun karena daerah sini tuh emang kebanyakan tebingan woi woi cincang banyak banget orang di fari gitu kan gue bakal kesini lagi untuk yang kedua kalinya dengan orang yang ice shell ih apa sih iya tetep nanti kalo lo kesin lagi obat spesialnya fari iya kurang tau ya nanti lo bisa liat orang spesialnya siapa ketika gue kesini gitu bakal ga boleh lah ga boleh hari where's mana nih oke abis ini ya ambil fotonya ya kok bagus terima kasih pada bu anda oh lagi nunggu ombak gitu ya anda kori juga foto disini tuh viewnya jadi kayak ke belakang kamu aja waktu foto sebenernya agak ribet ya karena berusaha ga bocor orang dimana-bana jadi cari angle foto yang ga ada orang itu agak susah tapi gue berhasil di fotoin sama fari walaupun posisi gue tuh ga di tengah kalo yang ini ga jauh dari tempat yang tadi kayak jalan beberapa meter doang kembandangannya kayak gini wow percayalah ini hasilnya lebih cantik 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 bentar yang di hape wow dan as always ini kayak biasa ini banyak buat orang dimana-mana let's go di video ini gue kesannya kayak berang petualang banget ya nizar petualang ini bagus ya kayak di kuria-kuria gitu ini bagus ini mas ikut mas fotoin ya guys bang jen jejein dong oke bos laki berjelasan let's go kaya biasa yang mau twin di atas karena view nya nanti kesana nanti gue tunjukin ya view nya kayak gimana ini seperti itu ini terhalang oleh ketumbuhan kaktus-kaktus ini ih baunya enak banget alwan gini pokoknya tadi pemandangannya Fahri kalo foto tuh kayak gini lubang-lubang lubang-lubang cantik guys ya itu jalan orang jalan jalan itu orang itu beneran orang itu ngapain dia mana itu orang hai guys itu aja video kita hari ini buat petualangan kita di lusa penida jangan lupa buat follow instagram kita disini misalkan kita berdua aja misalkan kita berdua aja boleh ibu mau nanti masuk youtube dong boleh say hi dong bu weee pedida bye thank you for watching terima kasih yang udah nonton semoga kalian sehat selalu ya guys jangan lupa like komen dan subscribe nya ya guys assalamualaikum